Intro Halo-halo, kembali berjumpa dengan saya Herzman Arief dan Rocky Gerung Wah, saya ini dasar orang Jawa Selalu mau nyebutnya Rocky Gerung Salah ya, karena selalu nyebut namanya Rocky Gerung Rocky Gerung katanya Saya diingatkan yang benar kemarin Ya, itu cara mengucapkan Kalau cara membaca, ya standar kan Karena nggak terdengar Oke, Bung Roki, ini Saya akan mengajak Anda tebak-tebakan Karena kemarin ketika Pak Surya Paloh berkembang dengan Pak Prabowo itu Ada satu hal yang cukup menarik muncul Ini berkaitan dengan pernyataan dari Prabowo bahwa Calon dari Presiden dari Gerindra Tidak harus dia Dan dia menyatakan Kalau bisa mudah-mudah muncul dengan syarat Dia loyal kepada Pancasila Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Itu salah satu syarat yang nggak bisa ditawar-tawar Ini menurut saya menarik Apakah mungkin hal itu terjadi Pak Prabowo tidak maju lagi Dan memberi kesempatan pada calon yang lebih muda Nah itu Kalau berita itu kita analisis Tentu kita harus lihat bagian diplomatisnya dulu Dan tentu Pak Prabowo mengerti Bahwa ada faktor-faktor baru Di dalam permainan putih minggu ini Ada faktor JK yang kelihatannya akan sangat serius Untuk menduetkan megabintang Kita ingat megabintang karena Ani sebagaimanapun ada warna Moslemnya Dan Puan adalah Warna nasionalis Itu dulu yang Terima kasih megabintang itu tahun Jaman Ordo Baru ini ya Ya itu pada waktu kampanye 97 Kampanye terakhir Yang Jadi simbol bahwa Indonesia sebetulnya Sudah harus masuk ke reformasi Itu kan 97 Pak Mudrik Sanginduhu Sangindohe Kita seperti Pak Mudrik Yang dengan ketelitian dan kecerdikan Dia gabungkan tuh megabintang P3 dan PDIP Dalam upaya untuk beroposisi dengan Pemberian Ordo Baru pada waktu itu Ini juga bisa jadi deja vu Terulang lagi tuh Karena orang lihat simbol itu ada pada Anis Dan Puan tuh Jadi Pak JK cerdik untuk membaca potensi itu Walaupun lebih dari itu Tentu Pak JK sebagai pengusaha Kalkulasinya selalu Sangat pragmatis tuh Bahwa Anis sudah ada di depan Ya ngapain lagi Cari yang lain tuh Puan udah potensial Menyudarkan tiket 20% Karena PDIP mampu lakukan itu Mengapa ya gabungin aja tuh Itu pikiran pragmatis Pak JK Jadi Tinggal ada blok lain kan Blok Prabowo yang tadinya Maksudnya ke Ibu Megam Merasa Waduh itu tertutup dong Walaupun ada perjanjian macam-macam Jadi itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo Untuk Siksak lagi kan Karena beliau kan jago siksak tuh Kemana-mana aja Ke Nasdem dulu Udah ke Kofiva segala macam Tapi intinya Pak Prabowo mulai melihat Potensi bahwa Sangat mungkin Perjanjian dengan Ibu Megam Batal lagi tuh Jadi mulai Datang ke teman-teman lama Ya biasa aja tuh Tapi yang lebih penting Kalau Pak Prabowo mengucapkan Bahwa Gerindra sebetulnya Tidak ngotot Mencalonkan dia tuh Tentu di belakang layar Ada kerjaan lain Supaya tetap Pak Prabowo Maju sebagai presiden Karena Naluri saya Pak Prabowo Tetap menginginkan Dia mengukir sejarah Untuk melengkapi reputasi dia Atau untuk membersihkan reputasi lama Yang masih ada dalam catatan Para peneliti hak asasi manusia Atau apalagi dalam catatan makmak terakhir Yang menganggap Pak Prabowo Tadinya berjani mengapung bersama Tiba-tiba mengapung bersama rakyat Kenapa tiba-tiba mengapung bersama kekuasaan Jadi kira-kira itu Jadi wisdom itu ada pada Pak Prabowo Sehingga dia mesti mengucapkan Itu ucapannya bagus Kalau Prabowo mengatakan Ya Gerindra Saya Prabowo Subianto Akan jadi kingmaker Dan itu sebenarnya lebih indah Sehingga selesai spekulasi Para surveyor Ya 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 Tetapi Dari sisi kalkulasi Itu kan ini ekspektasi Anda ya Tapi kalau real Kalau politiknya Menurut Anda mungkin nggak Pak Prabowo Itu dengan legowo gitu Kalau kemudian Menyerahkan Tanpa apa Tanpa ada reason apapun Tiba-tiba Orang kan terkejut Ketika Pak Prabowo Menyampaikan itu Karena internal Gerindra Sudah menyatakan bahwa Pak Prabowo Harga mati itu Presiden harga mati Sudah tegas-tegas Tidak internal Gerindra Ya itu betul Tadi ekspektasi saya Kalau kalkulasi saya Mengatakan nggak mungkin Karena sebagai partai besar Gerindra harus secara total Menempuh konsekuensinya Yaitu punya calon presiden Itu kan kebanggaan partai Dan kalau Pak Kalkulasinya begini nih Kalau Pak Prabowo Akhirnya memutuskan Untuk ya tidak maju Itu seorang Gerindra Pasti drop Itu artinya Bukan nggak dapat presiden Juga nggak dapat Anggota legislatif Karena koktel efeknya Akan begitu Partai yang nggak punya Calon presiden Itu pasti Elektabilitas Parlemennya Juga akan drop Jadi kira-kira Itu akan jadi Kalkulasi Besar Kalkulasi penting Di Gerindra Dan saya mau Mengambil kesimpulan Bahwa nggak mungkin Gerindra akan Membatalkan Ambisi dia Untuk Menjadikan Prabowo Sebagai presiden Jadi disitu Ketegangan dimulai Nah kalau soal ketegangan Nah bisa kita ulas Kurang-kurang Ya ya Oke Soal mungkin Tidak mungkin Itu Pak Prabowo Tidak mungkin Itu pasti ya Tapi bahwa dia mungkin Tidak akan mendapat partner Dan memaksa dia Untuk tidak maju Itu sangat mungkin juga Dengan perkembangan terbaru Saat ini ya Ya itu Itu yang menariknya Politik Indonesia Setiap 12 menit Itu berubah Kalkulasinya Kenapa jadi kacau begini Karena 20% threshold itu Kan kalau Nggak ada threshold Makanya Prabowo dengan Gampang Maksudkan Oke Saya percaya bahwa Partai saya Mampu untuk mengusung saya Dan saya nggak memerlukan Bolak-balik ke Partai yang lain Menawarkan proposal Alternatif Soal pasangan Memasangkan Jadi sekali lagi Kita balik pada Kimia dasarnya Yaitu 20% itu Adalah kimia yang buruk Bagi demokrasi Jadi itu Jadi setiap kali ada Kacauan politik Ya saya senang aja Karena bangsa ini Sebetulnya Hanya bisa bertumbuh Kalau Elitnya itu berkelahi Supaya mereka saling Menghalangi Lalu bangsa ini Mereka merasa Oke Kita ambil jalan baru Kan nantinya Blokingnya terjadi Blok Pak JK misalnya Dan blok Prabowo Jadi itu Dan lalu kita bertanya Lalu blok kita apa Blok buru dimana Blok mahasiswa dimana Blok mama dimana Maksudnya ada blok ketiga Tapi karena terhalang oleh 20% Mereka yang ingin bikin Blok ketiga Ya udah Udah nggak punya harapan aja Nah disitu buruknya politik kita Jadi kita ingin supaya Selain kita Menganalisis Dua blok ini Blok JK untuk Sementara Dan blok Prabowo Ya kita juga Mesti kasih kritik Wah ini dua blok Yang justru berbahaya Bagi demokrasi Itu kan Begitu Karena akan mengulangi lagi Konfrontasi Sosial Ada bagian dari Masyarakat kita Yang tidak terrepresentasi 20% itu adalah Menghalangi representasi Padahal demokrasi Adalah representasi Kalau sekarang sih Yang sekarang ya Meskipun kita belum tahu Seperti apa Kan sudah ada Koalisi Indonesia Bersatu Ya Antara Golkar PAN dan P3 Dan ini orang Banyak melihat ini Sebenarnya koalisi kawin Paksalah gitu ya Karena Banyak yang menjadi Pasien rawat jalan Dari KPK Kan gitu Jadi Terus Kemudian Dan orang menduga-duga Ini pasti akan digunakan Oleh Pak Jokowi Apakah akan digunakan Sendiri oleh Pak Jokowi Atau proaksinya Pak Jokowi Tapi yang menarik Kemarin itu Meskipun Surya Palo ngeles Sudah diakui oleh Nasdem Bahwa mereka menyodorkan Nama Ganjar berpasangan Dengan Anis Kan gitu Artinya kan sebenarnya Surya Palo ngerti banget Paham banget Bahwa maunya Jokowi itu Kalau tidak dia Ya Ganjar Tapi kan kita tahu Surya Palo menolak Memperpanjangan masa jabatannya Jokowi Artinya dia tahu Oke Jokowi sudah selesai Sekarang diberikan pada Ganjar Artinya kita bisa membayangkan Bahwa Nasdem mungkin akan bersatu Dengan koalisi Indonesia bersatu Itu gitu Nah yang jadi Masalah kan kemudian justru Dalam situasi semacam ini Justru Prabowo yang bisa ditinggalkan Karena di satu sisi PDIP Sudah Dengan Dengan Anis Dan kalau ada dengan Anis Saya menduga bisa aja nanti PKS bergabung disitu Gitu kan Meskipun orang bilang Ini seperti minyak dengan air Tapi sebenarnya Enggak juga Di daerah terjadi itu Koalisi antara PDIP dengan PKS Oke kita Bahas faktor itu Kan tadi kita Bahas blok PDIP Kelihatannya mengkristal Pada Anis Kelihatannya Mengkristal pada Anis Buan Blok yang lain Yaitu blok Prabowo Akan berinvestis Untuk cari akal Agar supaya Prabowo Tetap muncul Anis dan Prabowo Juga pasti bersaing Pada akhirnya Tetapi yang lebih penting Adalah bloknya Jokowi kemana Orang udah Udah menganggap Itu blok yang udah rusak Kenapa Karena bisa Kuat dipastikan Ibu Mega Akan menolkan Ganjar itu Mungkin dua hari lagi Ganjar dipecat Walaupun Ganjar akan Silahkan zolimi saya Saya akan Dapat Masa dari mana Masa PDIP Pasti loyal pada Ibu Mega Apalagi kalau Sinyal kuat Kita tahu bahwa Suara Ibu Mega Itu dengan Cermat Dibasakan oleh Mas Sinton Dan Trimedia Dan itu betul-betul Didesain Karena Kemarin kita udah bahas Keterangan pers Trimedia itu Tertulis Artinya itu Hasil rapat Apa hasil rapatnya Ya Usir Ganjar Kira-kira begitu kan Dan sinyal itu Nggak mungkin lagi Diperbaiki Karena orang akan Anggap Kalau Bumega hanya Berramai lagi Dengan Pak Jokowi Mari kita Lama-lama Mari kita Sama-sama Grogoti Suara PDIP Jadi soal-soal Semacam itu Yang mesti kita hitung Nah sekarang Di atas kertas Ada blok Tuku Umar Lalu ada Ada blok Kertanggara Pak Prabowo Lokasi politiknya Di situ Kalau disentul Dekat tempat saya Itu lokasi istirahat Oke jadi Dengan blok itu Seperti apa Artinya ada Ada tanda-tanda Bahwa Prabowo Ini pecah kongsi Dengan Dengan Ibu Mega Karena dengan Dia bertemu Dengan Nasdem Itu kan Mengisyarakan itu Kalau dia sudah Pasti Di PDIP Ngapain lagi Untuk bermanufa Semacam itu Ya Pak Prabowo Juga ngerti Kan Kalau ketemu Nasdem Apa persen Ibu Mega Kan Ibu Mega Dengan Pak Prabowo Siapa ketuanya Pak Suryapalo Kan ada Semacam Fiksi yang Terlihat Dalam bahasa Tubuh Mereka Jadi kelihatannya Pak Prabowo Sudah dapat Analisis yang Lebih tajam Atau Para penasihat Politiknya Mengatakan Bahwa oke Kita mesti cari Contagence plan Karena Ibu Mega Mungkin Sudah bertemu Dengan Pak Yusuf Kala Lalu Yusuf Kala Kasih jaminan Yang lebih Masuk akal Secara statistik Lalu pragmatisme Ibu Mega Muncul Yang penting Puan tetap ada Dalam putaran politik Gak penting Dengan siapa Kan bagi Ibu Mega Yang penting Bukan Bukan Prabowo Yang penting Tapi puannya Itu akan digandeng Oleh siapa Sebagai persiapan Untuk meneruskan Dynastical politics Itu Jadi Kira-kira begitu Cara lihatnya Sementara Pak Suria Palau Tentu sebagai Player yang udah matang Ya bagi dia Anything goes Apapun Yang penting Nasdem itu Tetap beredar Jadi bagi Pak Suria Palau Nasdem itu Lebih penting Daripada siapa Calon presidennya Bagi Ibu Mega Puan lebih penting Daripada siapa Calon presidennya Itu dua hal yang berbeda Nah bagi Gerindra Tentu gak ada pilihan lain Cuman Prabowo Yang Bisa Jadi lokomotif Naiknya elektabilitas Partai itu nanti Jadi disini Kekacauan itu Tadi kita balik Terjadi Karena threshold 20% Kalau 20% Hilangin Yang beginian Lobi-lobi yang Agak absurd Beginian Ini gak terjadi Jadi absurditas politik Terjadi Justru karena Mahkamah Konstitusi Bersikap konservatif Terhadap Isu 20% Itu Anda gak menghitung lagi Jokowi faktor Bung Rofi Enggak Kalau Bung Rofi Kita gak hitung Faktor lah Karena Ya itu dimana-mana Kita lihat Ada pelemahan Dan Jokowi sendiri Udah kehilangan Dia udah kehilangan Grip terhadap Bahkan terhadap kabinetnya Dia gak bisa pegang lagi Ya bisa Pak Jokowi Masih ada grip Yaitu Reputasi Orang-orang tertentu Di kabinet Yang punya Komorbid Itu pasti Yang akan dimainkan Pak Jokowi Tapi mereka juga Bisa bersatu Untuk bilang Ya Jokowi juga Punya komorbid Komorbidnya Bahkan terakhir Adalah Ipar-iparan Sama Mahkamah Konstitusi Dan itu potensi Untuk Deeksploitasi Terus Jadi Sekali lagi Di antara mereka Yang Gidap komorbid Bisa bersatu Untuk menghalangi Orang lain Yang juga Gidap komorbid Itu yang sering Kita sebut Dari awal Ini saling amputasi Di antara Pasien-pasien Yang sebetulnya Dying Ya ya Tetapi saya Tidak ya Pak Jokowi Pasti tetap Mencoba Memainkan kartunya Yang ini Berupa kartu Resafal Kemarin Mensesnek Pratikno Ketika ditanya Pak Tama DPR Dia Mengisyaratkan Memang akan terjadi Resafal Pada bulan Juni ini Tapi Menurut dia Itu Potensinya Ya atau tidak Itu masih Ditunggu Dan kata dia Nanti Akan dikabarin Kalau memang Itu akan dilakukan Ya kalau Resafalnya Misalnya Masukin Anies Jadi Menteri Ya itu namanya Resafal Kalau Resafal Muter-muter Di antara Kander-kander Koalisi aja Itu namanya Bukan Resafal Kita bayangkan Air Langgai Harta-harta Pasti diusir Dari standa Bukan dia Resafal Pasti diusir Atau Dilemahkan Sedemikian rupa Sehingga Partai Gol Itu Diasuh Sepenuhnya Oleh istana Mungkin Pak Muldoko Akan dijadiin Kertek Disitu Karena kalian Pak Muldoko Untuk Mincer Partai Orang Ini tetap Ini tinggal Enersi terakhir Jokowi kan Begitu Main Di soal Resafal Kalau orang Nggak anggap lagi Mau Resafal Siapa Kalau mau Hebat Resafal Sari Muliani Coba Kan Problemnya Sari Muliani Kalau mau Hebat Resafal Pak Prabowo Karena Pak Prabowo Akhirnya Tidak bisa lagi Dikendalikan oleh Pak Jokowi Misalnya Nggak bisa masuk Dalam circle Nah kita Seolah-olah Merasa Oh Jokowi Hebat lah Air-air ini Dia masih pegang kartu Ya memang Itu sama seperti Lilin Sebelum Sumbu terakhirnya Mati Dia menyala Menyala besar Begitu juga Pak Jokowi kan Jadi bayangkan Misalnya Resafal Mungkin Tanggal berapa 15 Juni nanti Tiba-tiba Dua orang yang Diresa Diminta itu Menolak Terlalu jadi headline Kan partai politik Juga bisa bikin Kimik loh Ajukan sesuatu Tapi nanti kita tarik Supaya Presiden Jokowi Jatuh Karena begitu Intrik di Istana Udah sedalam itu Sebetulnya Oke Tapi kalau soal Golkar Kita senang Kita pasti senang Kalau Golkar Saya mendengar Katanya Kemungkinan Yang didorong Kalau misalnya Dikatakan Air Langga Diganti Itu mungkin Bambang Satyo Itu ya Wakil Ketua Umum Yang sekarang Ketua MPR Atau ada Bahlil Ini kan Bahlil Selama ini kan Operator yang sangat Sangat aktif Tetapi Bukan tidak tertukung Kemungkinan Langsung Pak Luhut Yang akan terjun Mengambil alih Golkar Ketimbang Pak Muldoko Saya kirakan Pak Muldoko Kemarin kan Gagal ketika Di Demokrat Nanti masa Harus gagal lagi Di Golkar Itu kelihatan Itu kelihatan Isu-isu semacam itu Karena Terbaca Pak Luhut Mendatangi Kan Disinyalkan Bahwa Pak Air Langga Mencari perlindungan Pada Pak Luhut Karena itu ada pertemuan Padahal sangat mungkin Pak Luhut yang datang Ke Air Langga Untuk nekan Jadi kira-kira Sinyal Presiden Kan begitu Kalau kita bilang Presiden punya kuasa Yaitu Kekuasaan Untuk memanfaatkan Intrik Di dalam istana Tetapi Sekali lagi Politik itu Lebih dari itu Basis berpolitik Soal ekonomi Soal daya beli Soal kepercayaan Jadi Percuma Pak Jokowi Memanfaatkan di situ Tapi itu orang akan Lihat sebagai sirkus Adegan sirkus terakhir Sebelum Lampu-lampu dipadamkan Yes Oke Karena lampu sudah padam Kita mesti Akhirnya diperbincangan Dan Supaya Bang Sadid Tetap juga punya Lilin Di tengah kegelapan Kita mesti terus Menyalakan 0 Nah Ini dia Simbol Cahaya demokrasi Ada di threshold 0% Oke Terima kasih Terima kasih selamat menikmati